Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hello guys, welcome back to my channel Oke guys, jadi maaf ya baru sempat bikin tema baru lagi Jadi setelah tema terbaru kemarin yaitu tema berdeka Saya baru sempat bikin tema lagi yaitu tema Tanjiro Kamado untuk tema selanjutnya Oke, jadi seperti yang kalian lihat disini ya Untuk review pertama kita masuk di bagian low screen Jadi di bagian low screennya seperti ini modelnya Dengan indikator baterai warna hijau seperti itu Ini adalah animation chargingnya saat kita mengecas HPnya Ini posisi saya lagi ngecas Nah, jadi dia akan ada animasi baterai yang seperti ini Iya guys ya, jadi bisa kita lihat apakah kita sedang ngecas Oke gitu ya Kita lepas aja dulu, nanti kita cas lagi Untuk di bagian low screennya jadi kayak gini ya Oke, jelas Dan ini untuk posisinya simple ya Dan sesuai dengan well favornya Jadi dia pas banget posisinya di bagian kosong yang sini guys ya Sekarang kita masuk ke home screen guys Di bagian home screen kita akan menemukan ikon warna hijau dan perpaduan warna putih serta warna gelap ya Jadi pas banget dengan warnanya baju Tanjiro Kamado ya Dan kulitnya Tanjiro Kamado itu ya Jadi perpaduan dari warna hitam, hijau dan warna putih Oke, kita zoom ya Ini untuk ikonnya saya ya pakai dari Bang Galaxy Teming ya Kita pakai dan saya ubah warnanya Jadi terima kasih buat Bang Galaxy Teming ya Untuk ikonnya ya keren ya Oke, kita izin pakai Dan untuk jamnya juga disini kita menggunakan font yang biasa digunakan Bang Galaxy Teming ya Ya, biar ke robotik gitu guys ya Jadi sesuai dengan konsep temannya Tanjiro Kamado ini ya Prom-based Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba Oke, disini kita lihat ya Di bagian bawah kita akan menemukan navigation gesture yang udah berubah tombolnya Serta di bagian atas kita udah menemukan sinyal dan baterai yang sudah berubah juga Oke guys, untuk size stepnya sendiri disini sekitar 80 MB-an ya Atau lebih tepatnya 87 Nah, kenapa besar sekali ya? Mungkin kalian ada yang kaget nanti ya Sampai sebesar itu downloadnya Karena ini menggunakan wallpaper yang Full HD guys ya Size wallpaper-nya ini 3,6 MB Jadi, nggak heran kalau komponennya juga banyak Jadi, satu komponen itu dual lever Jadi, ya ada 3,3 ya 7 MB lah satu file guys ya Jadi, mohon maklum Karena kenapa? Karena kita menggunakan wallpaper yang Full HD Biar mata kita itu dimanjakan dengan betapa HD-nya wallpaper-nya guys ya Jadi, ini bisa kalian lihat ya Kalau kalian nanti coba sendiri Ini HD banget ya Nggak ada pecah atau buruk banget gitu Jadi, kalian enak nih liatnya ya Jadi, kalian harus menyiapkan kuota Ya, yang banyak guys ya Saya yakin lah kuota kalian nggak mungkin di bawah 1 GB ya Oke guys, sekarang kita bisa lihat ya Untuk font-nya saya menggunakan font rounded board ya Ini cari aja di Google Rounded Fuck rounded ya Nah, ini untuk akunnya Kalau kita geser dari atas ke bawah Untuk bagian menu seperti ini Di sini tembus wallpaper-nya ya Dan di sini juga tulisannya kelihatan Jadi, aman Nggak ada bukunya di bagian sini Tuh guys Keren ya Wow Oke, untuk konsep wallpaper-nya Di sini sama aja ya Dari depan ya Telepon SMS Kita menggunakan wallpaper ini Kita mulai dari status bar aja dulu ya Nah, ini status bar-nya Seperti ini Untuk setengah Bisa kalian lihat Seperti ini Kita scroll lagi Lebih lebar Kita akan menemukan aksen warna hijau Dan warna grey ya Serta tulisan warna Apa ini guys ya Ini bukan pink Tapi bukan merah juga ya Jadi, perpaduan warnanya ini Apa? Nezuko Kamado itu guys ya Di sini ada logo Tajiru Kamado-nya dengan Demon Slayer Oke, ini bagian sinyalnya Ini bagian Tugel bar-nya Oke Kita skip aja Selesai Sekarang kita masuk di bagian yang lain Di sini kita cek aja dulu Di bagian telepon-nya Di bagian telepon kita akan menemukan Dialpad warna hijau dan warna black ya Perpaduan warna Tajiru Kamado banget Untuk dialpad-nya seperti ini Wow Oke guys Jadi gimana Kalian suka gak Wallpapernya Jadi silahkan tulis Rate-nya di kolom komentar ya Dari 1 sampai 10 Oke Nah, ini yang seperti saya bilang Jadi HD banget guys ya Ini 3,6 MB Untuk 1 wallpaper Jadi Size-nya sampai segitu Karena ya memang HD banget ya Nah Di sini saya menggunakan Script wallpaper Pada Temanya Jadi dia agak kebawah dikit Jadi biar ngepas Atasnya View-nya Jadi lebih Kita vlog buat lihat Tanjiru Kamado-nya Oke guys Sekarang kita cek Dulega di bagian yang lain Seperti di pengaturan Nah Di setting-nya seperti ini ya Nah Ini bagian setting-nya Tuh guys Bagian setting Saya ubah icon-nya Yang sebelumnya Konsepnya jadi Seperti ini ya Ada perubahan Di bagian tentang ponselnya Kita akan menemukan logo Demon Slayer Dan Tanjiru Kamado juga Di bagian tentang ponselnya Seperti ini ya Tuh Oke Ini bagian pengaturannya Di wifi juga tembus ya Terus di bagian mana lagi ya Di hotspot Ini hotspot Ini juga bluetooth Aman Sekarang kita lihat Di bagian jam Nah Jamnya kayak gini Kenapa? Karena dia versi terbaru guys ya Jadi Saya belum nemu Buat scriptnya Seperti ini Nah Jadi ya tembus dikit aja tuh guys Di pojok atas tuh ya Tuh Untuk kalkulator Disini tembus guys Nah Buat kalian yang suka ngitung Oke Akan dibanyakan dengan Wallpaper yang Full HD Di bagian kalkulator ya Tuh Ini bagian kalkulatornya Tuh Tembus ya Wow Ini kita coba tes 78 Di kali Blablabla Oke Ini nilai tukar Ini Konversi Dan Kalkulator Oke Di bagian musik Tembus tapi Enggak ya Cuman warnanya doang Kayak gini Belum bisa ke background saya Untuk whatsappnya Belum tembus juga guys ya Jadi mohon maaf Karena saya menggunakan Whatsapp bisnis Belum Ini Berakhir ke whatsapp biasa Untuk galeri Ada yang nanya Tembus gak bang Belum bisa ya Karena ini kan versi Paling baru Dari Update softwarenya ya F06 Dan ini galerinya Udah preset baru Kalian bisa lihat sendiri ya Dia ada bagian ini Jadi beda sama galeri Yang sebelumnya Jadi agak susah Tembusnya guys Saya udah coba Tapi belum tembus Oke Kita beralih ke Pesan Sekarang kita masuk Di bagian pesan Atau message Ya Tuh guys Bisa kalian lihat ya Betapa HD Wildfapernya Jadi satunya aja 3,6 MB Ya jadi wajar Kalau size Tempnya 8,7 8,7 Koma berapa Gitu ya Karena menggunakan Wildfaper yang HD Jadi Anti Burik-burik Club guys Tuh Ini bagian Chatnya Tuh Wow Bagian chatnya Oke Itu udah Sekarang kita Cek juga Di bagian Pengelola File Atau Manager file Ini Manager file nya Seperti ini ya Guys ya Tuh Ini Keren ya Wow Jadi komen aja Guys ya Dari rating 1 sampai 10 Komen untuk Temanya Berapa ratingnya Oke Sekarang kita Masuk ke Tutorial Cara permanennya Sekarang kita Kembalikan aja Ke Tema Bawaannya Ini Versinya Udah ke Upgrade Sendiri Tapi temanya Sudah Permanen Jadi Ini Gak Bapak Sekarang kita Kembali Tema Bawaan Dulu Oke Kalau Udah Nah Yang harus Kalian Perhatikan Kalau Kalian Mau Menggunakan iMood Pro Disini Saya Menggunakan iMood Pro Yang Versi 1.3.4 Nah Untuk Temp Store Disini Saya Menggunakan Temp Store 742 Nah Karena Ini Sudah Upgrade Sendiri 830 Jadi Saya Copot Pemasangan Dan Agar Kembali Ke Versi 733 Agar Saya Bisa Menginstall Temp Store 742 Kalau Kalian Mau Pakai Yang 830 Kalian Bisa Menggunakan Aplikasi Set Edit Tutorialnya Ada Di Youtubenya Agung Cuek Official Agung Cuek TV Atau Bang Galaxy Taming Karena HP saya Satunya Iphone Jadi Gak Bisa Tutorial Menggunakan Set Edit Jadi Saya Masih Juga Bisa Menggunakan IMood Pro Saya Gunakan Itu Aja Nah Kalau Udah Tinggal Download Temanya Nah Dan Kalian Install Time Store 742 Terlebih Dahulu Seperti Ini Mana Time Store Guys Time Store Oh Ini Kita Install Time Store 742 Kita Tunggu Sampai Terinstall Selesai Kalau Udah Tinggal Terapkan Temanya Ini Sekarang Klik Uji Coba Kita Tunggu Sampai Selesai Nah Seperti Ini Kalian Langsung Klik Nah Tutup Semua Baru Kalian Buka IMood Pro Nah Di IMood Pro Lebih Gampang Lagi Kalian Tinggal Klik Langkah Terakhir Di Bagian Sini Biru Ini Ada Strip Warna Putih Sampai Muncul Permane Aktif Di Bagian Bawah Seperti Ini Kalau Udah Kalian Tinggal Home Dan Kalian Klik Resend Up Tutup Semua Sekarang Selamat Tema Kalian Sudah Permane Dan Siap Pakai Kalau Tidak Permane Menggunakan IMood Pro Tinggal Dicoba Lagi Sebenarnya Satu Kali Ata Dua Kali Jadi Oke Seperti Itu Untuk Review Di Video Kali Ini Semoga Suka Dengan Temanya Semoga Rizki Kalian Lancar Dan Kalian Sehat Selalu Thank you Yang udah Nonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh